Di mekanisme evolusi bagian 3-2, gue akan janji-janji ngasih contoh ya, tapi gue ulang dulu ya, yang bagian inferensi nomor 3, yaitu kesimpulan final kita dari semua observasi 1, 2, 3 dari sisi ekologi dan 4-5 dari sisi genetik. Kesintasan atau survivalitas individu di alam tergantung pada varis yang dapat dari orang tuanya ya, kalau misalnya, oh ternyata kulit gelap sekarang lebih survive dibandingkan kulit terang, karena ada, apa misalnya, rusaknya ozon, ya berarti dia lebih menguntungkan kan. Nah, karena gitu kulit gelap itu akan apa? Ya, kalimat nomor 2 nih, variasi itu akan mendominasi generasi berikutnya, jadi terkesan spesies itu berubah, tapi yang terubah adalah frekuensi sebetulnya. Oke, nah sekarang gue kasih contoh-contoh kasus pada seleksi alam, jadi proses ini dinamakan, gue belum cerita tentang seleksi buatan ya, baru bagian tentang natural selection atau seleksi alam. Ada 3 macam tipe dari seleksi alam, contoh yang pertama adalah, gue kasih contoh. Misalnya, ini dia, berat bayi manusia. Kalau diantara lu udah ada yang punya anak, eh nggak mungkin ya. Jadi, berat bayi manusia itu berkisar antara 3-4 kg di atas itu berarti obesitas mungkin. Di bawah itu biasanya prematur, dan itu perlu masuk inkubator untuk jangka waktu tertentu ya. Biasanya bayi-bayi prematur itu karena kondisi ibunya itu nggak mungkin kan untuk kelahir secara normal, atau harus dikeluarkan karena terjadi keracunan di air ketuban, banyak lah. Tapi, ini adalah rentang normal untuk berat bayi manusia, 3-4 kg. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus 3 atau sampai 4 kg? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 7? Kenapa nggak 7,5? Kenapa nggak 6,25? 7,50? Apalagi gitu. Karena, di sini kita ngeliat ada suatu, gue gambar grafiknya. Oke, di sini grafik X dan Y. Ada grafik seperti ini. Gue coba dulu. Di sini, misalnya rentangnya adalah, tengah-tengahnya itu daerah 3,5, di sini 1, di sini 7 kg ya. Ini berat bayi. Sekarang di grafik yang, sorry, di sumbu Y, itu adalah frekuensi. Banyaknya, bayi yang lahir. Ternyata, awalnya itu memang 3,5 kg itu lebih banyak survive. Karena, misalnya, pinggul dari pelvis, dari manusia, itu cuma bisa menampung atau mengeluarkan, yaitu kepala bayi, evolusi kepala bayi yang beratnya sekitar 3,5 kg. Dilihat dari ukuran kepala atau volume otaknya. Gimana kalau misalnya terjadinya 7 kg? Biasanya, kalau 7 kg, daerah sini kan beratikan ya, itu B-nya lebih besar dan tidak survive atau tidak selamat ketika proses kelahiran. Berarti dia, populasinya lebih dikit kan ya, karena meninggal terlebih dahulu ketika kelahiran. Ingat ya, kita ngomongin bukan zaman sekarang, kita ngomongin 100-100 ribu tahun yang lalu. Di mana belum ada teknologi ke dokteran, belum ada operasi sisar. Nah, gimana kalau terlalu lemah? Oke, misalnya terlalu lemah di daerah 1,5 atau 2 kg. Masih surhan nggak ketika zaman dulu? Sulit untuk survive karena kondisi itu, bayi itu, karena kondisinya kecil dia belum bisa menghirup oksigen dan paru-paru belum bisa mengembang secara normal. Berarti yang survive adalah daerah-daerah sekitar ini kan, daerah tengah. Jadi, tekanan seleksi akan, ya, lama-lama dari rentangnya akan jadi daerah sini nih. Nah, daerah sini, daerah sekitar 3 kg sampai 4 kg. Daerah inilah ketika dinamakan stabilisasi. Oke, kenapa disebut stabilisasi? Jadi, dari variasi-variasi banyak, ini kan variasi kan ya? Ada bayi yang layar 1 kg, ada yang 2 kg, ada juga yang, ya, daerah sini. Ada juga yang 4 kg, 5 kg, banyak dari sini. Ini adalah variasi. Tapi, lihat konsep yang tadi. Variasi itu akan mendominasi kalau dia survive. Dan variasi itu diwariskan kepada orang tuanya ya. Misalnya, wanita yang melahirkan anaknya, misalnya ada yang 7 kg, dia survive. Tapi, ternyata dia nggak bisa survive di generasi berikutnya, berarti dia akan punah kan? Nah, ini adalah tipe dari stabilisasi, evolusi yang mengarah pada satu titik, misalnya daerah sini aja. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa rentang dari berat bayi manusia itu sekitar 3-4 kg, karena evolusi selama beratus-ratus ribu tahun dari bentuk pelvis wanita. Oke, itu tipe yang pertama. Contoh pada berat bayi manusia. Contoh yang kedua, misalnya gue tulis di sini adalah, contoh tikus di, ada ya, padang rumput yang ketutup sama lava yang udah dingin. Di padang, gue bilang ini deh, padang rumput plus lava. Sebenernya ini bisa lo tonton di situs ini ya, www gitu. www, nggak usah lah, kayak semua situs sekarang udah www deh. hhmi.org Ini adalah singkatan dari Howard Hughes Medical Institute, kalau nggak salah ya. Di situ dia ada video tentang tikus di padang rumput. Coba cari video tentang evolusi dan spesiasi, pasti lo akan ketemu videonya. Ini bagus banget videonya, akan ceritanya. Nggak lama kok, sekitar 10 atau 15 menit. Jadi, intinya gini, yang gue akan ceritanya di sini, lo bisa nonton video sendiri adalah, lagi-lagi gue gambar suatu grafik. Nah, sekarang gini. Ketika, ini misalnya sama ya, sumbu Y itu adalah frekuensi, sumbu X itu, nah kalau tadi kilogram, di sini adalah warna dari bulu tikus itu sendiri. Di sini warna terang, di sini adalah warna gelap. Ketika padang rumput itu belum ada, misalnya ini, wah padang rumputnya. Padang rumput itu kan, wah hijau atau terang ya. Nama juga padang rumput, kena sepaparan sinar matahari. Nah, awalnya, tikus yang survive di sini adalah tikus-tikus yang punya corak bulu terang. Kena dia blending atau dia, apa, menyatu dengan lingkungan rumput-rumputan ini nih, warna terang. Berarti frekuensi dari yang warna terang, itu agak tinggi. Yang gelap justru agak rendah, karena bayangin aja, di tempat yang dimana rumputnya itu, warnanya terang, misalnya gini deh, gue gambarin sebidang petak rumput, terus ada tikus di sini, yang warnanya terang. Berarti dia agak, ini ya, terkambuflasi dengan baik di sini. Berarti dia survive, daerah sini intinya. Tapi ternyata ada perubahan di lingkungan itu. Ada gunung berapi yang meletus di daerah itu, lalu daerah itu tertutup oleh lava yang sangat, wah warnanya itu gelap banget di sini. Dan rumput masih tetap tumbuh di antara, loh kok jadi hilang. Nah, misalnya ini ada cairan lava yang sudah beku, dan tetap ada rumput. Tapi daerah ini jadi gelap. Nah, tikus sebelumnya ada tikus terang dan tikus gelap, walaupun populusnya dikit ya, nih tikus gelap untuk kondisi pertama. Tapi ketika kondisi itu berubah, maka yang warna terang itu lebih terseleksi. Dan tikus yang warna gelap itu lebih survive. Berarti tekanan seleksi itu ada di daerah sini kan ya. Ini akan lebih tidak survive, karena terlihat oleh lang, atau pemangsa lainnya. Jadi, arah seleksi itu bergeser ke arah yang gelap. Mungkin nggak bergeser ke arah terang lagi? Ya bisa aja kalau lava-nya hilang, rumputnya tumbuh tebal lagi, berarti yang gelap terseleksikan. Nah, daerah sini itu adalah evolusi yang searah atau punya arah, tergantung yang mana. Karena frekuensi tikus-tikus yang terang itu lebih rendah karena dimakanin oleh pemangsa, sedangkan frekuensi tikus-tikus yang gelap itu akan tinggi, karena dia terkamuflasi dengan baik oleh adanya si lava. Oke, yang terakhir, contoh nomor tiga, yaitu evolusi, contoh di sini adalah Panjang Paruh. Jadi, ketika Darwin itu di Kepulauan Galapagos, Galapagos itu di mana? Galapagos itu, kalau lo mau tahu, misalnya lo bayangin benua Amerika, sini, kok jelek banget gue gambarnya. Oke, gini deh, ini bayangin Amerika, Pantai Timur, terus, ya gini, ini Florida, New Mexico, Nah, ini benua Amerika Selatan lah. Galapagos itu terletak di sini nih, dekat Ecuador. Kenapa namanya Ecuador? Karena dia dekat dengan garis Ekuator. Gampang kayaknya, gampang ini. Oke, nah jadi gini nih, di Pulau Galapagos itu Darwin akan melihat bahwa ada dua macam burung, yaitu yang paruh pendek, populusnya itu tinggi banget, dan satu lagi, jenisnya hampir sama, dan satu lagi paruhnya panjang. Lagi-lagi, ini tentang frekuensi, yang dari sini adalah, ini panjang paruh, misalnya gue jangan tulis pendek panjang deh, supaya nggak rancu, misalnya ini panjangnya itu sekitar 1 cm, dan ini sampai 5 cm. Nah, kenapa populasi burung ini, kalau nggak ya 1, 1,5 atau 2 cm, atau 4 sampai 5 cm, kenapa? Dikit banget yang di tengah-tengah, daerah ini dikit banget. karena makanan yang ada di pulau itu, kalau nggak biji-bijian, yaitu yang bisa dicerna oleh paru-paru pendek, ini biji-bijian, dia survive karena ada makanan ini, atau paru panjang ini adalah serangga. Nah, dulu diduga, ada populasi burung, yang awalnya 1, ketika masih ada buah-buahan di pulau tersebut. Jadi, letaknya adalah daerah sini kan ya, daerah tengah. Tapi ketika buah-buahan ini punah, berarti tekanan seleksi ada di daerah sini kan, ini yang jadi nggak survive. Yang punya variasi paruh di antara 1 dan 5, misalnya sekitar 2,5 cm, dia malah nggak survive. Yang survive adalah keturunannya, yang punya paruh yang agak kecil, atau agak panjang. Oke, nah, evolusi dengan-dengan tipe ini adalah tipe-tipe disruptif, atau perusak. Bukan berarti merusak ini ya, merusak spesiasi. Tapi karena dia mengarahkan populasi yang tadinya 1 ini, jadi 2. Oke, kita ulang lagi. Dari pertama, inversing 3, ini adalah tentang variasi yang berakibat pada spesiasi malu-malu hidup. Ada 3 contoh, berat bayi manusia, dari banyak variasi, akhirnya jadi hampir seragam kan, 3 sampai 4 kilo. Bagian yang kedua, itu malah terarah, bisa ke arah mana, tergantung tekanan seleksinya nih. Sekarang yang survive adalah yang di daerah gelap. Pada contoh, tikus di padang rumput berubah jadi lava ini. Bagian nomor 3, itu adalah, tidak justru yang daerah tengah, itu yang terseleksi, karena lingkungan itu, apa, lebih, lebih menyukai, yang paruh pendek, karena itu adalah bagian biji-bijian, ada makanannya. Sedangkan yang paruh panjang, itu bisa makan serangga atau nektar. Sedangkan yang buah-buahan paruh, paruh sedang, itu tumbuhannya punah, berarti burung pemakannya juga, iya, punah juga. Oke, ini adalah mekanisme evolusi yang 3 ke 2. Berikutnya, nah ini lebih seru nih, yang berikutnya, gue akan coba bahas agak jauh ke belakang, tentang perkembangan sejarah teori evolusi. Ini akan menarik kita melihat, siapa-siapa aja sih, yang berkecimpung, atau berkontribusi terhadap perkembangan teori evolusi. Oke, kita cukupkan mekanisme evolusi. Terima kasih telah menonton!